Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman sehat selalu ya terima kasih sudah nonton videonya ya menu kali ini sangat menyehatkan ya karena tidak memakai minyak goreng ya jadi menu yang sangat sehat ya non-kolesterol ya yuk Mari kita ikuti Bagaimana cara memasaknya Halo jembal lagi ini dengan aku Isabella XL ya di tema resep masakan Isabella XL tentunya di video kali ini aku mau berbagi resep cara memasak ikan layang yang sangat sehat ya karena tidak menggunakan santan maupun minyak goreng ya Mari kita ikuti Bagaimana cara memasaknya serta bahan apa saja yang harus kita persiapkan di sini ada ikan layang ya tiga ekor ikan layang yang nantinya akan kita potong-potong ya kemudian ada bawang merah bawang putih ada kemiri ada cabai ada lengkuas ada blimbing dan juga ada tomat hijau ya kemudian juga ada garam ada gula dan juga ada kaldu ayam Mari kita ikuti kita akan potong ikan layangnya jadi dua ya seperti ini nah seperti ini ya sudah kita potong jadi dua kemudian kita akan mengiris bahan yang harus kita iris ya atau kita potong-potong kita akan potong-potong blimbingnya di ini kita akan potong-potong blimbingnya kita potong-potong seperti itu ya dan juga tomat hijaunya kita potong-potong seperti ini sudah kita potong-potong seperti ini ya selanjutnya kita akan memblender bumbunya kita akan memblender bawang putih bawang merah kemiri dan juga cabainya ini akan kita blender kita akan kasih sedikit air lalu kita blender kemudian kita akan panas musuhkan air kita tunggu sampai air mendidih nah kita masukkan ikan yang sudah kita potong-potong ya setelah mendidih kemudian bumbu yang kita blender kita masukkan kemudian kita masukkan kaldu kadu ayam garam serta gula kita tunggu sampai melijui ya kalau masih kurang pedas bisa kita tambahkan cabai yang utuh ya seperti ini seperti ini kita aduk kemudian kita masukkan lengkuasnya kemudian akan kita masukkan blimbing blimbing sama tomat hujungnya ya ini sudah kita potong-potong kita tunggu sampai sedikit layu untuk tomat sama blimbing kita koreksi rasa ya kurang asing atau sudah pas ya kalau kita masak ikan jangan terlalu lama ya karena ikan cepat masaknya setelah dirasa pas kita matikan kompor ya masakan sudah siap disajikan masakan sudah siap disantap menu menyehatkan ini ya guys tidak pakai santan dan juga tidak pakai minyak goreng tidak ada minyak gorengnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye selamat menikmati selamat menikmati